Oke teman-teman, ini apa nih? Aku barusan memasak makan malamku Nasi goreng istimewa teman-teman Kenapa istimewa? Karena kali ini tuh ada petainya Inilah, setelah 10 tahun akhirnya aku mendapatkan petai di Amerika Petai itu aku beli online Bentuknya di dalam kaleng kecil Harganya agak mahal Gak tau 10 dolar apa-apa ya Kalengnya tuh sekecil gini Kalengnya tuh sekecil gini Ya beginilah, dukanya tinggal jauh dari tanya-tanya Cuman ngasih goreng aja kayak makan mewah banget Karena pakai petai Gimana lagi? Susah, gak ada di Amerika Makanya begitu dapet semangat Ini aku dapet kelapa di Lidl Satu putir Harganya sekitar 3 dolar Oke, kelihatan kan? Dry coconut Kelapa ini di import dari Costa Rica Dari Amerika Selatan Ini adalah kelapa yang kedua kali atau ketiga kali aku beli Karena yang pertama waktu beli itu habis pindahan Terus sibuk deh Beresin rumah dan lain-lain kan Akhirnya udah kelamaan sampai akhirnya kelapanya kayaknya gak ada airnya Terus saya mau gak mau yaudah saya buang Pak buang ke hutan sana Pak buang ke hutan di belakang rumah Tapi kelapa ini make sure mudah-mudahan belum terlalu tua Belum terlalu lama gitu ya Karena importan dari Costa Rica gitu loh Oke gitu aja soal beli kelapa Ladi mau dipakai ampasnya Aku butuh ampasnya karena pengen bikin youtube Jadi, teman-teman Kalau kita pengen punya barang-barang Dari tanah air atau pemakanan Bungu-bungu, punya kayu Kita harus order ke toko Indonesia Atau ke Asia yang ada di strip lain Seminggu kemudian baru datang Nih, seperti ini dicapanya Order kita sendiri Sirup majan Lihat kan Sirup majan Jelas aja harganya pastinya lebih jauh mahal Daripada yang di tanah air Kayak indomie, kayak bumbu-bumbu Masih ditambah ongkos Ini deh Frozen Super Bihun Super Bihun Ayam Bumbu Kalasan Bumbu Rawat Bumbu Rendah Bumbu Rawat Pokoknya bububu-bubu gitu ya Oke Terus Apa ini? Ah Ragitape Treba Mes- gerçek Keselesenya Yes bawang-bawang merah goreng bumbu lotek, bumbu pecel gula jawa gubuk minyak kayu putih 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 minyak kayu putih